Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia menyelenggarakan vaksinasi COVID-19 perdana bagi pengidap kanker. Vaksinasi pada pasien kanker kali ini menargetkan suntikan 1.500 dosis vaksin. Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia bekerjasama dengan Kodab Jaya menyelenggarakan kegiatan vaksinasi COVID-19 perdana bagi pasien kanker di Hall of the Springs Club, Gading Serpong, Tangerang, Banten. Sejak minggu pagi lebih dari 700 pasien disuntik vaksin, sementara target 1.500 dosis vaksin dalam sehari. Ketua Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia Dr. Waltaga Utama mengatakan pasien kanker berhak menerima vaksinasi COVID-19 mengingat angka kematian bagi pasien kanker yang terpapar COVID-19 mencapai 22 persen, yaitu lebih tinggi 6 kali lipat dibanding orang normal. Selain itu, berdasarkan penelitian dan literatur, pengidap kanker dinyatakan aman untuk menerima vaksinasi COVID-19. Ternyata angka kematian untuk pasien kanker dengan COVID itu 22 persen. Jadi kira-kira kan hampir 6 kali lipat, 5 sampai dengan 6 kali lipat angka kematiannya dibandingkan pasien normal. Sehingga karena ketakutan pasien, keraguan, kita berpikir bahwa ayo deh kita cari jalan tengah supaya pasien kanker bisa mau. Karena kita sudah sejak Maret tahun ini. Pasien kanker diharapkan tidak lagi khawatir untuk divaksin COVID-19. Sementara vaksinasi gelombang selanjutnya akan dilakukan di daerah lain, salah satunya di DKI Jakarta. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.